Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman pada video sebelumnya saya pernah mengakut tentang hidroponik sederhana beberapa hari ini jadi saya mau ngasih tahu ke kalian semua tentang pertumbuhannya terima kasih kepada kalian semua yang telah melalui subscribe channel saya semoga makin berkah ya dan sukses buat kita semua jadi saya akan mengasih tahu tanaman hidroponik sederhana saya dari barang-barang berkas yuk kita lihat sama-sama itu di belakang saya tuh nah ini ada semuanya slidri waktu itu slidri itu emang cukup lama berarti itu ya gampang-gampang susah gitulah dan cukup lama gitu nah yang atas ini ini namanya selada runcing Hai tuh Hai nah yang ini Samhong ini Samhong ini Samhong ini Samhong kelihatan kan subur enggaknya padahal ini sama-sama seumuran karena yang ini kekurangan nutrisi dan yang ini nutrisinya ya tercukupi itu sebenarnya Hai kenapa mungkin kecampuran kimia tentang lem kemarin soalnya boknya kemarin abis saya kasih lem aku aku akarnya dikit baruan Hai kejangnya karna so bro akarnya seperti ini yang ini bagus-bagus nih pada runcing pakcoy pakcoy dah juga nih pakcoy nya yang udah ada yang gede Oh akarnya kalau raket apung ini akarnya bisa kelihatan banyak banget beda dengan sistem instalasi di DFT biarkannya dikit tapi daunnya begini banget lah super nah yang merah ini Hai seperti kalian tahulah kalau ini adalah bayam merah Hai baterai jauh Oh jadi memanfaatkan barang-barang bekas Hai jadi bagi teman-teman yang ingin mencobanya tanaman hidroponik jangan ragu gampang kok hidroponik gitu ini ntar kalau misalkan bulan puasa apa gitu pokoknya bikin seorang dadalkan itu selalu ada di rumah Hai ini padahal slide 3 ini seumuran dengan ini yang lain aja udah segini-gini gedenya slidering aja masih kayak berkecambah slidering itu prosesnya emang lama banget kita lihat akar ras ini ya habas wadah runcing Oh karena yang ini pakai kain planel karena emang jauh banget kamu dibikin pakai tapungnya gajah jangan lupa like dan subscribe channel saya ya ini box trofom ini nih bekas udang kan udang ikan Hai saya manfaatin nih saya buat bikin hidroponik tanaman sederhana dan kayak akan manfaat di lahan sempit aja bisa dimanfaatin ini cuma di bawah teras bro tuh poh atap doang nah hai 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 mantep ya gue hai 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 kabar merahnya ini harus kasih nutrisi lagi Hai sih nutrisi yang cukup yang ini ntar nggak cepat kelihatan lagi tumbuhnya ini karena kecampuran dengan air hujan sih hai 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 Oke kawan-kawan itu video dari saya tentang hidroponik sederhana kemarin yang udah saya tanam semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi kalian untuk mencoba mencoba menanam hidroponiknya oke dan hai 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 enggak tuh bayang merahnya yes mantap hai hai hih 3 Hai 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 sistem rakit apung hai 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 Oke bro, sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe Dan setiap beberapa hari sekali Saya akan upload tentang keseharian saya Tentang vlog furniture, vlog Dan tentang vlog psikroponik Jangan lupa like dan subscribe Nama saya Andri Bumiristur Sisi Tafur Bangsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh